Halo teman-teman wajib ajak, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan penuh dengan rezeki ya Nah teman-teman, mungkin ada yang pernah mendengar nih Jangan simpen uang di dompet elektronik ya Atau di apa itu yang sekarang lagi musim ya Mungkin ada yang inisialnya OVO gitu Ada yang inisialnya GOPA gitu ya Jangan simpen disana uangnya Nanti kalau disana uang teman-teman bisa dipajakin nih Ketahuan orang pajak dipajakin gitu Nah itu sebenarnya bener atau salah sih berita itu Bener gak sih? Apa-apa kena pajak sekarang ini? Nah teman-teman harus simak nih videoku ini sampai akhir Biar tidak salah memahami berita tersebut gitu ya Oh iya materi ini aku ambil dari instagramnya dirjen pajak RI ya Bukan bikin sendiri ya Jadi aku ambil aku jelasin ke teman-teman sesuai versiku gitu Jadi sebenarnya harta kita bentuknya apapun Mau di dompet, mau di bank, mau di dompet elektronik, uang elektronik Kalau memang saat perolehannya sudah sesuai ketentuan pajak Harus kena pajak atau tidak pajak Kalau kena pajak sudah dibayarkan Kalau tidak punya pajak ya tinggal kita nikmati, tinggal kita simpan Nah itu mau disimpan dalam bentuk apapun itu tidak kena pajak lagi teman-teman Mau disimpan di, mohon maaf, OVO gitu ya Misalkan atau Gopay atau Tolling aja atau apapun gitu Sebenarnya itu tidak akan kena pajak teman-teman Mau kecil ataupun besar tidak kena pajak Nah ini diatur dalam PMK nomor 69 2022 ini Nah yang kena pajak itu apa sih Sebenarnya yang kena pajak itu adalah Kegiatan layanan melalui uang atau dompet elektronik Nah kegiatannya, jasanya Jasa yang diberikan oleh Mohon maaf tadi ya sebutkan OVO tadi Misalkan nih Kita top up Saat top up mungkin kita ada bayar ada biaya top up Nah biaya top upnya ini Yang merupakan objek pajak Nah ini yang sama pemerintah Ditambahin PPN seperti itu Tapi kalau uang anda itu tidak kena pajak Tapi kalau ada biaya ini itu terkait anda Bertransaksi di dompet atau uang elektronik Nah jasanya inilah yang kena pajak gitu ya teman-teman Nah ini ada beberapa jenis layanan dari jasa elektronik keuangan Itu yang kena pajak itu biasanya adalah Saat kita registrasi Registrasi, kalau misalkan saat registrasi ada biayanya Nah biaya ini itu kemungkinan kena pajak Kemudian saat anda top up Nah saat top up ini pun kalau ada biaya administrasinya Bia administrasinya ini kena pajak gitu Ada PPNnya gitu Kemudian saat kita transaksi Misalkan saat transaksi juga ada biadminnya Mungkin kita ada transfer ke sana sini Terus kemudian mungkin kita tarik tunai Terus kita mungkin bayar tagihan Terus kemudian kita ada Apa semacam peleter gitu ya Kita pakai dananya dulu Kemudian baru kita isi belakangan Kita bayar belakangan Dan yang lainnya Dan jasa-jasa transaksi lainnya Itu jasanya itu kena pajak teman-teman Nah pajaknya Itu dibungut oleh si penyedia jasa keuangan elektronik tadi Si OVO tadi Jadi saat kita contohnya Ini contohnya ada nih Saya contohkan disini Nah misalkan nih Ini mamat ya Mamat ini saldonya ada 8.300 Nah ini mamat ini bukan nama sebenarnya ya Sebut saja mamat gitu Ini bukan mamat si Apa Si jurakan beras Atau mamat si sodagar minyak gitu ya Ini mamat ini Nah contoh aja Dia saat punya uang 8.300 Ada di dompet elektronik Uang dia ini tidak kena pajak Bukan objek pajak begitu Nah tapi Saat mamat mengisi Mengisi atau top up Contoh ini top up 1 juta gitu ya Mamat Kejian Kemudian uangnya masukin Ke dompet elektronik 1 juta Nah disitu Ada biaya admin 2000 Nah Biaya admin 2000 Itulah yang kena pajak Kena PPN Nah sekarang 11% ya Jadi contohnya Biaya admin 2000 Berarti kena PPN 11% menjadi Nah 2200 pajaknya Jadi nanti Biaya admin kita itu Total-totalnya yang harus kita bayar Saat top up itu 2220 Seperti itu Jadi kalau Saldo awal 8.300 Dan nominal top upnya itu Tidak kena pajak Tapi biaya adminnya Yang kena pajak Seperti itu teman-teman Terus juga nih Seperti ini Ini setelah Si mamat punya saldo Mamat pergi belanja Nah Saat belanja Dia Scan gitu ya Scan Dompet elektroniknya Misalkan 500 ribu gitu Ada biaya layanan 4 ribu Nah Anda belanja 500 ribunya ini Tidak kena pajak Tetapi 4 ribu Atas biaya transaksi Belanjanya ini Inilah yang jadi Objek pajak PPN Perhitungannya Berarti PPNnya 11% Jadi 440 Jadi Saat Anda belanja Nanti mungkin Saldo Anda Akan kepotong 4.440 Itu Biaya layanan Dan Sudah-sudah termasuk pajak Jadi seperti itu Teman-teman ya Harta kita Yang di Dompet Atau Uang elektronik Itu Bukan objek pajak Dan tidak akan Kena pajak Tidak akan Dipotong pajak Oleh Teman-teman Direkturat Jenderal Pajak Tapi Kalau kita Bertransaksi Ini dan itu Yang ada Biayanya Nah Biayanya itu Biayanya itu adalah Objek pajak Yang harus Ditambahin Atau Harus Dipungut PPN Dalam hal ini Sekarang sudah berlaku Yang 11% Oke teman-teman Semoga video ini Menambah update Perpajakan kita Terima kasih Terima kasih selamat menikmati